Halo Sobat Wigos dimanapun berada, siapa nih yang masih kangen sama Surabi Lempit, Surabi Lempit cantik dan keren? Kok bisa keren sih? Nah nanti kita akan tahu nih gimana kerennya di film College Girl Private Affair yang rilis tahun 2020 ini. Film ini menceritakan tentang teman kos-kosanya Mbak Tato yang diam-diam bercocok tanam dengan Bapak Kos dan Ibu Kos yang Surabi Lempitnya masih begitu cantik. Apakah program cocok tanam ilegal mereka akan ketahuan? Dan akan seperti apakah Surabi Lempit-Surabi Lempit yang saya bilang cantik dan keren itu? Oke lah, tidak pakai lama-lama, mari kita nonton saja alur filmnya. Di awal film, secara maat ratap kita akan langsung melihat Dek Siti yang sedang bercocok tanam mandiri untuk persiapan menggantikan cumi para cobat solikiawan. Tapi ternyata, Dek Siti juga tidak hanya pakai tangan, ia juga menggunakan pisang mainan. Ia pun kemudian menggosok-kosok pisang itu di puncak gunung kembarnya. Dek Siti yang semakin makgereng, langsung menaruh HP-nya yang ternyata berisi foto si Pono, teman kosannya. Namun, ia hanya bisa membayangkannya sembari bercocok tanam mandiri lagi. Dan film pun dimulai. Di awal film yang beneran awal ini, ternyata Pono yang diidam-idamkan oleh Dek Siti tadi sedang ada di meja makan bersama Mbak Tato. Tiba-tiba, HP-nya berdering. Pono yang HP-nya masih pakai nada dering poliponik itu langsung bergegas ke toilet untuk mencari sinyal. Setelah mendapatkan sinyal, ternyata yang menelponnya tadi adalah si Dek Siti. Dia diminta oleh Dek Siti untuk segera ke kamarnya. Tapi siapa sangka, Mbak Tato mengikuti Pono ke kamar mandi. Mengetahui bahwa Pono diminta ke kamar Dek Siti, Mbak Tato langsung memarahi Pono karena Dek Siti adalah serabi lempit eceran. Mengetahui perkataan itu, Mas Pono tidak terima dan adu mulut pun tidak dapat dihindari. Tapi akhirnya, Mbak Tato kalah beradu mulut. Sebagai imbalannya, ia pun langsung mengajak Pono adu lidah. Awalnya, Pono masih kuat iman tuh. Tapi karena burungnya terlanjur baper, tidak hanya adu lidah. Burungnya pun langsung mencelupkan diri ke apem-embemnya Mbak Tato. Dan singkat cerita, mereka pun bercocok tanam. Waktu pun berlalu. Di kamarnya, Dek Siti ternyata masih setia tanpa busana menunggu Mas Pono datang. Tak berselang lama, yang ditunggu pun datang. Mas Pono lalu meminta izin masuk ke kamar. Dek Siti pun langsung menyuruhnya masuk dan mengkodokan dengannya meminta tolong memasangkan kutang. Namun sayangnya, Pono benar-benar hanya memasangkan kutang. Dek Siti pun menjadi bad mood dan mengusir Pono dari kamarnya. Singkat cerita, Pono lalu mendatangi rumah pemilik kos untuk membayar uang bulanan. Tapi sayangnya, saat Pono datang, Bapak Ibu Kos hendak pergi untuk berbelanja. Untung saja, Ibu Kosnya baik. Suaminya itu disuruh pergi sendiri. Sedangkan sang Ibu Kos akan mengurus pembayaran kosan si Mas Pono itu. Ibu pun langsung menarik masuk Mas Pono. Dan tak lupa, ia menyajikan jasjus rasa jeruk. Tapi ternyata, kebaikan Ibu Kos yang begitu tiba-tiba ini tiba-tiba mengujudkan Pono. Gimana enggak? Di atas sofa rumahnya, Ibu Kos langsung meminta Mas Pono untuk bersilaturahmi bibir dengannya. Waduh, waduh, waduh. Tentu saja Mas Pono merasa ketakutan. Tapi saat ia sadar kalau Tante Tanda ini bohai juga, burungnya pun langsung baper dan langsung menyodok-nyodok apa embumnya Ibu Kos di atas sofa. Mereka pun kembali bercocok tanam. Oh. Wow. Oh, enak, Bu. Oh, enak, Bu. Lalu, kita beralih ke Bapak Kosan. Di tengah jalan menuju Indo April, Pak Kos tanpa sengaja berjumpa dengan anak Kosannya yang tak lain tak bukan adalah D. Siti. Sebagai Bapak Kosan yang baik, ya baik loh ya, beneran baik. Ia yang melihat D. Siti sedih langsung mengajak D. Siti pulang ke Kos untuk menenangkan diri. Oh, cup, cup, cup. Sesampanya di ruang tamu Kosan, D. Siti langsung bercerita awal mula kesedihannya. Namun, siapa sangka, ia bener-bener bercerita secara jujur dan apa adanya dari hati. Jadi, si cewek seksi ini merasa bahwa apem-embumnya yang sudah basah terasa sia-sia. Waduh, waduh, waduh. Tanpa pikir panjang, Pak Kos langsung mendonorkan diri untuk menciumnya dan memanfaatkan apem-embum basah D. Siti yang begitu cantik ini. Dan lagi-lagi, terjadilah adegan bercocok tanam. Oke, mari kita kembali lagi bersama Ibu Kos dan Mas Pono yang selesai melakukan panggelaran budaya. Pono hendak membayar Kos, tapi Ibu Kos menolaknya karena ia telah mendapatkan gantinya yang lebih seru. Andai aja di sini ada Kos sistem bayarnya gini. Gile, enak banget. Di tempat lain, program bercocok tanamnya Pak Kos dan D. Siti juga sudah selesai. Bahkan, sepertinya Pak Kos masih ingin melanjutkan di keronde kedua. Tapi, niatnya harus ditunda saat ada seseorang yang masuk dan mengharuskannya bersembunyi. Ternyata, yang datang adalah Mas Pono. Mas Pono pun keheranan mengapa D. Siti ini tidak memakai baju dan D. Siti pun karena bingung memberikan jawaban yang ngadi-ngadi. Pono yang tahu D. Siti tidak jujur, terus memancing D. Siti dengan menyatakan bahwa ia barusan juga melakukan program cocok tanam di ruang tamu Ibu Kos. Waduh, mendengar kejujuran itu, Pak Kos yang sedang bersembunyi langsung naik pitam. Ia pun keluar dan melabrak si Pono karena telah berani mencelup-celup istrinya tanpa izin. Beruntung, D. Siti masih bisa melerai mereka berdua dan berkata bahwa Pak Kos juga baru aja melakukan bercocok tanaman dengannya. Pak Kos pun yang tadinya marah, malah jadi malu tuh. Pada akhirnya, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin untuk mencairkan suasana, Bapak Kos langsung mengadakan diskusi dengan menghadirkan Ibu Kos, Pono, dan D. Siti yang ternyata adalah pacar dari Pono. Setelah berbincang ke sana kemari dan tertawa, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali berkaca pada hubungan masing-masing untuk mengetahui apa yang dituju dari hubungan tersebut. Dan setelah itu, perbincangan pun berakhir. Siang pun berganti malam, Pak Kos dan Ibu Kos tampak benar-benar serius berbincang di kamarnya tentang apa yang mereka tuju dari hubungan mereka. Kesana kemari berpikir, tapi ternyata mereka tidak menemukan titik temu. Lalu tiba-tiba, Pak Kos yang tidak ada hujan, tidak ada angin, langsung menarik Ibu Kos ke atas kasur. Ia membuka secara paksa seluruh pakaian si ibu, dan dalam sekejap tapi lama, burungnya lalu bercocok tanam di serabi lempit cantik milik istrinya. Sampai di pagi hari, Ibu Kos tampak masih belum bisa menjawab pertanyaannya semalam. Padahal, sudah 25% waktu dihabiskan oleh Ibu Kos untuk bercocok tanam di film ini. Tiba-tiba, telepon berbunyi. Ternyata, itu adalah Pono dan Decity yang menghubungi mereka. Mereka pun berkata bahwa semalam, mereka juga habis bercocok tanam. Sayangnya, kita tidak diperlihatkan oleh kameramen tentang asiknya bercocok tanaman Pono dan Decity. Lalu, mereka kemudian memutuskan untuk berbincang bersama lagi. Namun, sebelum berjumpa dengan Decity dan Pono, Ibu Kos mengajak Pak Kos untuk kembali mengecek standar kepuasannya. Dan sebelum memulai aktivitas di pagi hari, mereka pun lagi-lagi bercocok tanam. Tak lama kemudian, Decity dan Pono sudah berada di ruang tamu bersama Bapak Kos dan Ibu Kos. Di sini, Decity dan Ibu Kos sama-sama menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak puas dengan genjutan pasangan masing-masing. Mendengar hal itu, Pak Kos berinisiatif untuk saling cicip satu sama lain. Tentu saja hal ini membuat Pono marah. Dengan halus, Ibu Kos menyatakan bahwa ia siap berkoalisi dengan Pono dan mendidik burungnya dengan apem-embemnya. Waduh! Pada akhirnya, mereka berempat pun sepakat untuk saling icip satu sama lain. Decity pun langsung nemplok ke Bapak Kos dan sementara Ibu Kos serta Pono yang terlihat malu-malu justru langsung masuk ke kamar. Hari pun berganti. Decity ditemani dengan Pono kembali berjumpa dengan Pak Kos dan Ibu Kos di pertinggahan rumah Pak Kades. Entah apakah mereka itu telah menemukan jawaban atas pertanyaan mereka ataukah belum. Tapi yang jelas, saat ini mereka sedang COD-an untuk saling bertukar akses menyogok Serabi Lempit. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat COD-an. Aduh, film ini isinya wik-wik, 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 dan wik-wik. Tapi gimana nih Sobat Colikyawan? Apakah sudah terbesit di benak kalian kalau betapa asiknya hidup kalau bisa COD-an Serabi Lempit kayak gitu? Tapi yang jelas, dari film ini saya bisa memastikan bahwa nanti di kira-kira 3-10 tahun lagi saya akan mulai menabung untuk membuka bisnis kos-kosan yang bayarnya pakai uang aja deh. Karena saya tidak bisa membeli apa-apa dengan Serabi Lempit. Hmm, enak sekali kalau seperti itu. Nah, oke gengs. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa like videonya. Kalau kalian tidak suka, silakan komentar di bawah. Kalau kalian ingin request, silakan komentar di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.